3 PEMAIN ABSEN LATIHAN Persib terus mematangkan persiapan menjelang pertemuan dengan Bali United pada pertandingan pekan ke-6 Liga 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kamis, 3 Agustus 2023. Pada sesi latihan, sejumlah pemain absen seperti Rekirahayu, Freds Butuan, dan Kakang Rudianto. Pelatih fisik Persib, Yaya Sunaria mengatakan, ketiganya meminta izin sementara waktu untuk panggilan kedinasan di TNI. Sedangkan Kakang sedang menempuh pendidikan polisi. Selebihnya kondisinya baik menjelang pertandingan menghadapi Bali United nanti. Semuanya baik tidak ada yang cedera, kata Yaya. Pada sesi latihan ini, Levi Clement Madinda semakin menikmati program latihan bersama. Baginya, ini hari kedua latihan bersama Persib. Meskipun baru bergabung, Levi mengaku tak menghadapi kendala dan menyatakan siap bertanding melawan Bali United. Saya merasa luar biasa. Saya tidak merasa lelah. Saya senang bergabung dengan Persib, ungkapnya. Berita lainnya. Back Persib, Daisuke Sato lebih percaya diri. Sato memastikan, kondisi mental dan psikologis pemain dalam kondisi baik. Kemenangan atas Persib 2-1 di Stadion Brawijaya Kediri, memberikan dampak positif. Pemain bernomor punggung 66 tersebut mengatakan, semua pemain bertekad kembali meraih 3 poin pada laga kandang melawan Bali United. Setelah pertandingan melawan Persib, kami menjadi lebih siap, baik fisik maupun mental. Kemenangan di pertandingan itu membuat kami lebih percaya diri. Semoga dengan itu, kami juga bisa meraih kemenangan atas Bali, kata Sato. Sato mengakui, bukan perkara mudah mengalahkan Bali United kendati tampil di Bandung. Meski begitu, dia memastikan, seluruh pemain akan bekerja keras. Setiap kali kami menghadapi mereka, Bali United, itu menjadi momen yang sulit. Tapi kali ini, semoga kami bisa mengubahnya, mengubah hasil, dengan meraih kemenangan atas Bali. Tapi tentu saja, mereka tetap tim yang kuat, tegasnya. Berita lainnya, akankah Persib depak satu pemain asing rekrutan Luis Mila jelang duel kontra Bali United? Manajemen Persib Bandung dikabarkan mendepak salah satu pemain asingnya, Tironi Del Pino, beberapa hari menjelang laga big match ini. Belum ada penjelasan dari manajemen Persib terkait status mantan pesepak bola klub Thai League, Nahon Ratchasima FC. Namun, nama pesepak bola kelahiran Las Palmas, Spanyol, 32 tahun ini tidak lagi masuk dalam daftar skuad Persib Bandung di laman resmi PT Liga Indonesia Baru, LIB. Persib Bandung justru memasukkan nama gelandang anyar pinjaman dari klub Liga Super Malaysia, Johor Darul Taksim, JDT, Levi Clement Madinda dalam daftar skuad Pangeran Biru musim 2023 hingga 2024. Kondisi ini menjadi tanya, terutama terkait kontrak Tironi Del Pino yang direkrut mantan pelatih Persib, Luis Mia. Berdasarkan diagnosis tim dokter Persib Bandung, Tironi Del Pino harus menepi minimal 2-3 bulan. Tentu ini menjadi ancaman bagi Tironi, jika performa Levi bersma Persib sampai Desember memukau, bukan tak mungkin akan dipermanenkan, dan nasib Tironi akan dicoret, patut dinantikan.